Halo fans, disini kita punya soal tentang statistika. Nah, disini kita punya untuk data nilai UTS yang disajikan dalam bentuk tabel. Kita ditanyakan kuartil atasnya. Mari kita kembali disini bahwa untuk kuartil ke I akan terletak di datum ke I per 4 N, dimana N adalah banyaknya datum, yang dalam kasus ini adalah banyaknya siswa yang kita punya 40. Jadi untuk N-nya kita punya berarti adalah 40. Dan untuk kuartil atas sebenarnya ini adalah kuartil ke 3, yang berarti sebenarnya kita mencari untuk kuartil ke 3, maka perhatikan bahwa kuartil ke 3 akan terletak di datum ke berarti 3 per 4 yang dikali 40, yang kita punya adalah 30. Jadi terletak di datum ke 30. Nah, disini kita perlu mencari datum ke 30 ada di kelas yang mana. Kita dapat melakukannya dengan mencari frekuensi kumulatif. Jadi untuk kelas yang pertama, frekuensinya 4, berarti kumulatifnya juga baru 4. Lalu disini, kelas yang kedua frekuensinya 5, maka kumulatifnya kita punya 4 ditambah 5, yang adalah 9. Dan begitu seluruhnya, sehingga kita tambahkan 14, jadi kita punya 23, ditambah 10 berarti 33, ditambah 4 berarti 37, ditambah 3 berarti 40. Nah, perhatikan bahwa datum pertama hingga datum ke 4 ada di kelas yang pertama. Datum ke 5 hingga 9 ada di kelas yang kedua. Datum ke 10 hingga 23 di kelas yang ketiga. Datum ke 24 hingga 33 ada di kelas yang ke 4. Jadi sebenarnya datum ke 30 ada di kelas yang ke 4. Nah, berarti disini, perhatikan bahwa kita dapat mencari untuk kuartil ke I dengan rumus TB, ditambah dengan I per 4N dikurang FK, dibagi FI dikalikan dengan P. Nah, jadi disini karena kita ingin mencari untuk kuartil ketiga, berarti disini kita dapat tentukan untuk TB-nya adalah tepi bawah kelas dari kuartil ketiga. Karena kita sudah mendapati kelasnya yang ini, dengan tepi bawahnya adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5 atau dikurangi setengah. Jadi, batas bawahnya kita punya 70, dikurangi setengah, berarti kita punya adalah 69,5. Lalu kita juga punya untuk I per 4N yang dalam kasus ini adalah 34, yang dikalikan dengan 40, yang berarti adalah 30. Lalu untuk FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil ketiga. Jadi, kelas sebelumnya adalah kelas yang ketiga ini, dengan frekuensi kumulatifnya adalah 23. Lalu, FI adalah frekuensi kelas kuartil ketiga, yang kita punya adalah 10. Dan disini kita punya juga untuk P adalah panjang atau interval kelas, yang dirumuskan sebagai batas atas kelas dikurang batas bawah kelas ditambah 1. Batas atasnya kita punya 79, batas bawahnya kita punya 70. Lalu kita tambahkan dengan 1, yang berarti kita punya bahwa panjangnya adalah 10. Sehingga kita punya kuartil atasnya akan sama dengan 69,5, ditambah dengan 30 yang dikurangi dengan 23, kita bagi dengan FI-nya yang adalah 10, kita kalikan dengan P-nya yang adalah 10. Berarti dapat kita corot langsung, kita dapati bahwa ini sama dengan 69,5, yang kita tambahkan dengan 7. Berarti ini akan sama dengan 76,5. Jadi kita dapati bahwa kuartil atasnya adalah 76,5, jadi kita pilih opsi yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.